Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi bersama channel ini di video kali ini saya akan membutuhkan logo di aplikasi EFU Draw oke saya dapat request dari teman-teman untuk membuatkan logo seperti gambar berikut oke terima kasih teman-teman yang sudah support saya yang belum support silahkan sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dan komen ya guys yang bisa request request aja di komen insyaallah kalau ada waktu saya buatkan tutorialnya oke sebelum masuk tutorialnya kita enter dulu ya guys let's go oke langsung saja kita tutorialnya plus new drawing wait 25.9 hex place di tempat cm checklist kita pilih pojok kanan bawah yang ini kita geser ke bawah pilih background ya guys warna solid solid atau warna pilih abu-abu kalau kita aman terserah kalian ya warnanya kayak gimana oke nah belum tahu yang masih mengenal ke barusan tentang update draw untuk apa itu namanya untuk mengasih pinti-pinti di background itu caranya pilih yang ini nah itu guys kita pilih showgrade kan sebelum kita ganti grass target nya disitu biasanya terpilih line dulu ya guys kalau yang masih linux pilih dot pindah ke dot ya guys setelah itu grass target nya putih terserah kalian guys mau ganti warnanya yang mana saya disini mau pakai warna putih sisinya grass sisinya cm 1 cm nah ini kita jadinya guys oke setelah itu kita masuk ke date list next kita pakai font kita cari dulu ya guys font nya oke ini guys kita mau pakai font lhf contact database nah yang ini setelah itu kita pilihkan text nya kita masukkan text nya guys satu satu ya guys maksudnya satu huruf satu huruf oke ubah pd ke cn naikkan menjadi 3.5 kita gambar disini nah ya gitu kita disini membuat logo group ya guys request read teman-teman tulisannya terserah kalian guys mau pakai tulisan apa disini saya akan mencontohkan smr story media resik untuk admin smr smr maaf ya saya belum izin untuk memakai ini tulisan apa itu tulisan group nya atau membuat logo nya disini disini aja ya guys nah ya gitu oke 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 gitu guys penempatannya ya setelah itu pilih dd3 yang ini preview kita pilih warna sementara kita pakai warna putih ya guys setelah itu kita copy warnanya kayak gitu kita pilih warnanya jadi hitam setelah itu kita akan di strip ya guys nah sampai warna itu akan ada strip 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 milter kita naikkan menjadi 0.6 cm setelah itu pilih sampingnya td3 yang ini sendok bag nah gitu guys udah setelah itu kita masuk pemwarnaan pertama pilih yang S dulu setelah itu kita copy dulu guys oh kita ganti warnanya dulu kita ganti warnanya menjadi abu-abu ya abu-abu biru maaf oke setelah itu kita copy kita masuk ke td3 saya pilih td3 kita ganti fontnya kita ganti fontnya yang ini guys bawahnya ya yang ukurannya sama setelah itu kita ganti warnanya 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 kita agak apa itu namanya ya transparkan oh ntar dulu kita ganti warnanya hitam nah gitu setelah itu kita transparkan nah udah guys jadinya nah kayak gitu kayak gitu ini guys agak transparan lagi lagi nah udah kita copy nah yang ini sama ya guys kayak tadi kita copy dulu adivanya oh ya guys yang barusan mampir ke channel saya jangan lupa like subscribe dan komen ya guys agar berkembang ke depannya channel ini dan sering upload video terbaru dan terkeren dari saya oke kita ganti warnanya kuning kita copy dulu setelah itu kita paste disini kita paste setelah itu kita ganti eventnya nah 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 udah kayak gitu guys setelah itu kita beli d3 alt kita tangankan dulu nah udah setelah itu kita masukkan mentahnya kita pilih kita pilih plus nah yang itu setelah itu pilih panah bawah ini nah yang ini udah setelah itu kita masukkan mentahnya mentahnya sudah ada di deskripsi ya guys tinggal download kita pilih kita tambah sisinya biar tidak pecah nah kayak gitu guys nah itu kita atur atur kalau di base lab juga bisa bisa kalau di base lab juga bisa tapi di base lab tidak bisa lanjut kayak di withdraw nah kayak gini saya contohkan ya entah kalau mau pindah apa itu namanya pindah fontnya fontnya tadi di layer 1 ya guys nah klik layer 1 aja yang layer 2 kan mentahannya ini mentahannya itu layer 1 fontnya tinggal klik baru kita pindahkan nah kayak gitu kalau di base lab tidak bisa lanjut kayak gini guys nah kayak gitu kalau di base lab kadang buntuk ya apa itu kayak ngeran setelah itu kita copy kita masuk ke font ya kita copy kita hilangkan salah yang kita copy salah kita copy yang ini ya guys nah yang itu kita copy nah gitu setelah itu kita hilangkan warnanya kita masuk ke sub drop drop filter ke cm ke pd 1.5 warnanya kuning nah udah kayak gitu guys jadinya yang putih juga sama kita copy warnanya kotik bcmqpt 1.5 udah juga sama yang ini kita copy menurut warnanya bcmqpt warnanya belum tiba ya guys warnanya biru nah ya gitu guys jadinya oke setelah itu kita kasih tulisan dibawahnya story media racing ya guys tetap ya guys yang live 1 ya guys tetap memakai live 1 tidak pindah live 2 warnanya kita ganti yang pertama kita pakai warna putih lah dulu pakai warna suka kalian ya guys disini kita pakai font kita cari dulu nah ini vektor personal ya guys kita tulis disini turunkan menjadi 1.5 kebesaran 8 8 7 udah segitu ya guys kita kita dan itu kita kasih setruk langsung setruk masuk setruk aja kita bisa di copy kita bisa truk 5 aja ini kita turunkan 6 aja disini ya segitu jadinya dah kita copy kita ganti tulisannya menjadi media warnanya kita ganti biru nah kayak gitu guys kita copy lagi kita pindah kesini kita ganti warnanya tutup text nya kita ganti yang pertama unik ya warnanya nah gitu guys kira-kira seperti ini ya guys oke setelah itu kita tambah layer lagi tambah layer kita pindah ke belakang nanti oke kita kasih stroke ya guys semuanya kita kasih stroke putih caranya kayak gini guys beli yang ini kita sementara pakai merah aja kita kasih stroke oke saya percepat videonya karena tidak biar meningkat waktu ya guys lama sekitar seperti itu ya guys setelah itu kita atur atur dulu kita pas en selamat udah setelah itu kita ganti warna menjadi hitam setelah itu beliang tope ini kita pindahkan ke bawah paling bawah sendiri nah udah setelah itu kita hilangkan yang warna merah dulu kita nongkan ya guys nah kayak gitu itu pilih lagi kita copy kita geser nah itu kira-kira yaitu pilih td3 refill kita copy kita kasih setruk 0.2 cm nah kayak gitu guys jadinya nah itu guys jadinya udah dan kurang ya guys kita cek dulu udah tinggal kita simpan saya nyimpan biar hadir kita images peksisinya kita turunkan sampai mentok ya guys masih sampai mentok nah pojok eh samping kiri-kanan samping kiri-kanan sampai mentok kayak gitu guys yang udah tinggal kita simpan oke cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa like subscribe dan komen ya guys agar kedepannya berkembang seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh